kita buka perlahan, kita keletek atau dibuka oh yeah what's up welcome back to with me in my youtube channel and today is I'm gonna unboxing ya pada video kali ini saya akan unboxing sebuah paket dari Tokopedia dan ini bukan paket biasa, ini bukan barang biasa, ini adalah barang dari cashback kejutan pas hari Harbonas kemarin kalau tidak salah 10, 11, dan 12, ya pastinya kalian kalau sudah tahu, pasti tahu, soalnya kalian baca judul barangnya apa, barangnya itu ini saya beli ini mendapatkan cashback biasanya itu kan setiap belanja online cashback itu cuma 20% paling besar itu saya di si jada itu cuma 25% dan sedangkan ini kemarin saya mendapatkan hampir 50% cashback sebuah benda ini apa dan benda ini saya tidak akan menaruhnya di judul jadi ini hanya cashback 50% dari Tokopedia mari kita unboxing kita buka langsung dan buka dan ini posisi seperti ini kedua kalinya saya unboxing setelah video yang pertama yaitu jeans dengan mode seperti ini yang ada di pojok kanan atas ya ini paketnya simple, tipis, tidak tipis ingin tahu apa isinya? saksikan terus video ini sampai habis sebelum kalian melanjutkan menonton video ini alangkah baiknya kalian like dulu video ini kemudian subscribe channel youtube saya ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk melihat video selanjutnya happy watching ya kembali lagi dan sekarang kita unboxing disini hanya ada dus di Lakban jadi kita harus hati-hati mengunboxingnya mari kita buka pakai gunting oh ada warna pink apa ini? ada warna pink dan saya juga gak tahu ini ya ini dia pertama disini ada ada pulpen ini pink atau ungu ini pulpen gratis lumayan tapi pulpen ini seharga 700 ribu rupiah dan kedua ini ada invoicenya ya sekarang kita kembali ke barangnya ini adalah barang yang saya akan unboxing mungkin angka baiknya saya akan kembali ke mode belakang ya kembali lagi dan sekarang kita akan unboxing barangnya di tampak depan ada ini tulisan sigit 1 tera expansion portable drive for you for your vision dan ini ada sticker apa ini MFE ada ini ya silau-silau gitu made for indonesian dibuat di indonesia disebelah kanan ada ini compatible for windows 10 8 dan windows 7 dan bisa usb 3 dan usb 2 sebelah kirinya ada ini dan ini belakangnya tanpa belum lama lagi mari kita buka apa bagaimana isinya tadi sudah dibuka segelnya oleh saya sendiri kita buka secara perlahan oke ini dia oke ini dia gak ada ini ya gara gratisan punchnya oke disini ada sigit expansion kayaknya buku manual buku manualnya entah bagaimana ini oke ini ada bahasa asing juga dan ini dia ini di tampak depan ya ini belakangnya ada kabelnya kita buka perlahan ini bukanya gimana gini kayaknya oh ke atas wow keren ini sangat berbeda dari unboxing harddisk sebelumnya yaitu yang ada di pojok kanan atas ini lebih elgan tapi harga lebih jauh beda tetapi kalau di cashbacknya ini jauh lebih keren ada ke atas ke bawah gitu oke disini kita ulas kabelnya dulu memakai usb 3.0 ininya kabel seperti biasa kabel seperti biasa dulu pastinya dan kita ke harddisk ini mirip banget ya harddisk sebelumnya motifnya tetapi berbeda bentuknya dan ini kayaknya masih disegel belum dibuka belum dites kita buka perlahan kita keletek atau dibuka oh yeah oh yeah ya kita lihat bagian depan seperti ini ada ini ya motif-motif kayak batik tapi persegi ini persegi ek gitu belakang juga ada juga sedangkan di harddisk sebelumnya hanya depan saja disini ada tulisan sigit di atas ada ada buat itu di bawah sedangkan yang di video seluruhnya hampir kebalikan ya ini ditampak sisi seperti ini polos jadi hanya bagian depan belakang dan atas saja tapi LED-nya kemana ya kayaknya LED-nya saya kurang tahu saya mendapatkan ini atau pesannya ordernya ketika tanggal 11 November pas jam 8 pas ada kejutan cashback sampai 50% cashback-nya itu sampai 400 ribu jadi nanti kita akan lihat bagaimana screenshot cashback-nya saja ya takut ada yang ini ya mungkin sekian saja video hari ini kali ini jangan lupa juga kalian suka video ini jangan lupa di like di comment and di share thanks for watching see you in the next video and untuk review-nya jangan lupa 2 hari ke depan atau beberapa hari ke depan saya akan review dan persus dengan hardis yang sebelumnya bye selamat menikmati